Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu, teman-teman, terutama guru swasta Dalam kesempatan ini Saya akan men-share bagaimana membuat soal di google.com Dengan menggunakan password Jadi, anak tidak bisa mengerjakan Soal hanya baru sampai di depannya Nah, ini fungsinya adalah untuk Bahwa kartu ujian, kartu PTS atau kartu PAS atau PAT Menjadi syarat mutlak dimiliki oleh seorang murid Agar dia bisa mengikuti ujian Terutama kalau swasta itu kan Salah satu persaratannya adalah Harus lunas SPP sampai bulan ini Nah, itu Kalau seandainya tidak lunas SPP Maka tidak boleh, tidak bisa mengikuti ujian Nah, maka buatlah soal Menggunakan password Nah, contoh seperti ini ya Contohnya itu Misal Kita membagikan link google form Misalnya ini Katakan saja latihan tematik Tema 7 ini Buatlah misalnya ini kan Ujian penilaian akhir tahun atau PAT gitu ya Nah, ininya biasa saja Menggunakan email Misalnya emailnya itu adalah Nah, biasa saja ini Taya Suryana Nah, ya O Doto Nah, misalnya begini Nah, kemudian Ininya juga nama lengkap si anak itu Misalnya ya Namanya Taya Suryana Lalu Anak itu pun Tahu nomor absennya Misalnya nomor absennya itu adalah Nomor absen 6 Nah Seandainya anak itu Tidak tahu nomor absennya Nah, ini password Password ini Kita bisa ubah ya Password ini kita bisa ubah menjadi Nomor PTS Atau nomor PAS Atau nomor PAT Seandainya anak itu ngarang Ya, ngarang misalnya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Dah Ketik ini Maka tidak bisa Silahkan tulis password Sesuai dengan contoh Nah, jadi anak itu Kalau ngarang sampai besok pun Dia tidak bisa masuk Nah, ini ya Ini salah satu Apa namanya Manfaatnya Jadi, biarpun anak itu mengisi ini Tapi dia tidak punya kartu PTS-nya Tidak punya nomornya Dia tidak bisa melanjutkan ke soal berikutnya Ya Nah, coba Saya akan Buka Misalnya Menggunakan nomor PTS-nya anak Nomor password-nya anak Ini saya sudah bikin Misalnya Namanya itu Adalah Ini password-nya Ini Adam Dua Adam ya Nah, balik lagi Nah, kita ganti Misalnya Ini tidak ngaruh ya Tidak ngaruh Kita Ambil Dua Adam Nah, pada saat masuk Nah, ini Nah, berikutnya Nah, baru Baru bisa melanjutkan ke soal Bisa masuk ke soal Nah, ini salah satu Seharusnya Suasta Yang menolak Anak murid Tidak ikut Ujian Buatlah Soal Google Home Menggunakan password Atau Nomor ujian PTS PAS PAT Itu menjadi mutlak Harus dimiliki Nah Bagaimana cara membuatnya Nah, baik Dalam kesempatan ini Nah, saya akan Men-share bagaimana caranya Membuatnya Nah, ini Saya pernah Coba Soal ini Ke kelas Karena Alhamdulillah berhasil Dan Dijuji coba juga Ke paralel lainnya Ke kelas yang lainnya Yang pertama Teman-teman Harus buat Database-nya Ini Saya sudah buat Dari mulai Kelas A Sampai kelas E Ya, ini Nama Namanya ya Ini nomor Ini Yang warna kuning itu Adalah kelas A Oke Kemudian ini Kelas B Yang warnanya Biru Nah, yang warnanya Hijau ini adalah Kelas C Yang warnanya ini Ini juga kelas D Nah, ini yang warnanya merah Sepertinya adalah Kelas E Nah, jadi Saya membuat Database-nya itu Satu Lima Paralel kelas itu Lima kelas Dijadikan satu Jadi kelas tiga semua Kemudiannya Di sini adalah Password Anak Nah, password Anak ini Bisa juga Apa namanya Nomor Ujian anak Ya, karena saya Tidak punya nomor Ujiannya Maka Nomor ujiannya itu Passwordnya itu Saya hanya Ngarang saja Yaitu Nomor Dengan Nama awal Si anak itu Ini nama awalnya Ini kan Abad Nabhan Al-Refi Yaudah Satu Abad Nah, jadi Ini Teman-teman Bisa dirubah Menjadi nomor PTS Nomor ujiannya Ya Nah, ini Password itu Nah, yang penting Adalah Teman-teman Bikin Database-nya Nah, ini Yang penting Ya Nah, ini Bagaimana Cara membuat Database Ya, baik Saya akan Hapus Ya Saya akan Hapus Ini Akan saya Hapus Dari awal Ya Cara membuatnya Oke Nah, ini Cara membuatnya Juga tidak Terlalu Susah Hanya Tarik Ke bawah Aja Ya Nah Saya akan Tarik Ini ya Nah, ini kan Yang pertama Ini Ya Ini Abad Nabhan Abad Nah Cara membuatnya Yang pertama adalah Sama dengan Sudah Habis sama dengan Langsung Klik ini Sudah Kemudian Enter Nah Nah, yang penting Yang kedua ini Ini Ya Yang kedua Nah Caranya sama dengan Nah Kemudian Atas Ini Setelah itu Dan Ya Kemudian Kemudian Strip 2 Habis Strip 2 Itu adalah Tanda Lurus Nah, ini Tanda lurus Ini Nanti saya ajarin Posisinya Dimana Tanda lurus Jadi Tanda lurus Kemudian Strip 2 Kemudian Dan lagi Nah Yang di klik Adalah Yang kedua ini Klik Kemudian Enter Strip Nah Nah Sekali lagi Ini Ini Tanda lurus Ini Ini kan tanda lurus Bukan L Bukan I Ya Ini Adanya itu Teman-teman Bisa lihat Di keyboard Tuh Ini pasangannya Dengan tanda miring Tapi miringnya Kebalik Bukan yang miring Seperti ini Nah, miringnya Kebalik Tinggal kita Shift Atas Nah, itu Bisa muncul Sama aja Seperti Kalau ini kan Garis miring Kalau kita Pencet shift Kita ketik Yang Apa Tombol tadi Munculnya adalah Tanda tanya Nah, seperti itu Nah, tentu Teman-teman bisa ya Nah, jadi Saya ulang lagi Bagaimana cara Membuat yang disini Nah, ini Kuncinya disini Ya Kuncinya database Disini Kalau yang ini Biasa aja ya Sama dengan Kalau yang disini Sama dengan Ya, saya ulang dari awal Nah, si password Anak yang pertama Langsung enter Nah, kuncinya yang kedua ini Jangan sampai gagal Nah, kemudian Passwordnya itu Harus benar-benar ya Teman-teman Passwordnya itu Jangan sampai Nah, ini kan tuh Ya Jangan sampai ada Spasi Nah, kita Jangan sampai ada spasi Kalau ada spasi Pada saat anak itu Masuk sana Dia error Maka Usahakan Tanpa spasi Biar anak pun Arahkan Jangan pakai spasi Oke Kita yang kedua Yang tadi ya Yang pertama sama dengan Kemudian klik ini Ya, database Anak pertama Kemudian Klik Done Kemudian Tanda Petik 2 Kayak gitu Tanda yang Lurus tadi Petik 2 lagi Kemudian Done lagi Kita cari Dan-nya Posisi Dan itu tadi Mana Oh, ini Kemudian baru Ini Yang kedua ini Ya Nah Jadi yang pertamanya Itu database anak Yang keduanya Password anak Kemudian Enter Nah, setelah itu Enter Kita tinggal Klik ini Kopi aja ke bawah Ya Udah Nggak usah satu-satu Kopi ke bawah Tiga Mekah Tiga Madinah Tiga Mina Tiga Jeddah Tiga Eropah Nah Klik Gross Sepanjang ini Ya Nggak usah pusing Sudah Maka yang terakhir Itulah yang dikopi Kopi Nah Nah ini Tidak pakai link Kopi Setelah kopi Nah, sorry Sebelum mengkopi Nah, itu Cara membuat Database-nya dulu ya Cara membuat Database-nya Nah, sekarang Bagaimana membuat Google Form Yang ada Di Menggunakan password-nya Oke, ini proses Nah, jadi Yang pertama Kuncinya itu Di database Kalau database-nya Sudah berhasil Nah, kita lihat Ini Soal Google Form Ya Kayak tadi Ini Tentu Teman-teman Sudah Nggak aneh ya Bagaimana Cara ini Email Kemudian Ke bawahnya Nah Jadi Ada Bagian ya Ini Bagian pertama Itu Muka soal Bagian kedua Tadi itu Supaya Anak ini Masuk Ke Bagian kedua Soalnya Itu Terakhirnya Itu ada Password-nya Nah, ini Nah, ini Saya akan Coba Dari awal Cara membuatnya Nah, mohon maaf Ini Komputernya Alat Jadi Nah, jadi Ketempatan ini Bagaimana Anak Bisa Masuk Ke Bagian Kedua Ini Ya Soalnya itu Ada di bagian Kedua Jangan Soal Ada di bagian Pertama Bagian Pertama Itu Hanya Identitas Si Murid Seandainya Identitasnya Tidak Lengkap Tidak Punya Nomor Ujian Ya Anak Itu Tidak Bisa Masuk Oke Ini Saya akan Buat Dari awal Yang penting Dalam kesempatan Ini Saya akan Membuat Ininya Saja Ya Meng-share Tentang Ini Saya akan Hapus Ya Saya akan Hapus Ini Dari awal Jadi Klik Tambah Ini Nah Kemudian Nah Disininya Adalah Jawaban Singkat Jawaban Singkat Nah Kemudian Disininya Itu Adalah Misalnya Tulis Atau Masukkan Nomor Ujian Masukkan Nomor Ujian Mu Tanpa Sepasi Ya Nah Ini Wajib Isi Nah Habis Itu Nah Kita Bagaimana Ininya Kan Bebas Ya Ini Kata-kata Ini Bebas Masukkan Nomor Ujian Mu Tanpa Sepasi Atau Misalnya Masukkan Nomor P A T Mu Atau Apa Nah Habis Itu Nah Ini Yang Tingginya Klik Ya Ini Validasi Respon Ya Saya ulang Lagi Ya Saya ulang Lagi Jadi Disini Nanti Klik Yang Ini Tanda Tiga Ini Klik Nah Validasi Respon Diklik Sudah Setelah Validasi Respon Itu Diklik Sudah Maka Akan Muncul Seperti Ini Ada Angka Lebih Dari Ini Nah Ini Diganti Yang Ini Adalah Pilih Expense Reguler Kemudian Yang Disininya Adalah Pilih Kecocokan Nah Yang Tadi Itu Copy Pastenya Disini Copy Pastenya Ya Database Itu Nah Ini Tadi Kelas Yang Paling Terakhir Tadi Kan Dari Awal Ini Kan Dari Atas Dari Absen Pertama Sampai Absen Terakhir Ini Satu Satu Kelas Atau Lima Kelas Dalam Satu Paralel Nah Yang Terakhirnya Kan Ini Nah Yang Terakhirnya Itu Dikopi Kemudian Kita Pindahkan Disini Kita Pindahkan Kesini Kita Pindahkan Ctrl V Ini Udah Ctrl V Udah Jangan Diotak Ketik Kita Kasih Keterangannya Disini Kasih Keterangannya Bebas Mau Apa Misalnya Misalnya Masukkan Nomor Ujianmu Jika Belum Punya Silahkan Datang Ke TU Wah Nah Ini Yaudah Kayak gitu Aja Cara Membuatnya Oke Kita Coba Soal Yang Ini Kita Coba Dengan Ini Kita Lihat Kita Lihat Nah Tadi kan Yang sudah Dibuat Ini Masukkan Nomor Ujianmu Tanpa Spasi Tadi Ya Misalnya Kita coba Lagi Ini Caya Suryana Yafu .co.id Ini Namanya Misalnya Anaknya Kita Misal Ya Anaknya Itu Ini Deh Ntar Ini Siapa Ini Nama Anak Misalnya Zifara Latisha Muhammad Ini Misal Ya Ini Hanya Ini Doang Ini Hanya Misal Doang Nah Kemudian Kita Masukkan Nama Anaknya Kemudian Tadi Nomor Absen Itu Berapa 31 Kita Masukkan Nomor Absen 31 Nah Seandainya Dia Tidak Tau Nomor Ujian Misalnya Ngarang 123456 Nah Kayak Tadi Pada Saat Berikutnya Dia Tidak Bisa Masuk Ada Keterangannya Masukkan Nomor Ujian Jika Belum Punya Silahkan Datang Ke TU Seandainya Anak Itu Sudah Punya Nah Tadi Kan Si Zifara Itu Nomor Ujian Misalnya Ini Ujian Adalah 31 Zifara Tinggal Kopi Ada ya Kopi Kemudian Kita Masukkan Kesini Anggap Sadi Nomor Ujian Setelah Itu Klik Nah Maka Anak Zifara Ini Bisa Mengerjakan Soal Ujian Nah Baik Teman Teman Inilah Yang Ingin Saya Bagikan Bagaimana Cara Membuat Soal Yang Berpassword Nah Walaupun Walaupun Ini Kelemahannya Seandainya Murid Itu Tahu Nomor Ujian Anak Yang Lain Dia Bisa Masuk Ini Salah Satu Kelemahannya Tapi Kan Sepertinya Kemungkinannya Kecil Orang Tua Murid Menanyakan Nomor Ujian Anak Lain Itu Nomor Berapa Nah Jadi Inilah Saya Pikir Bagaimana Cara Membuat Bahwa Memiliki Kartu Ujian Itu Mutlak Dimiliki Karena Kalau tidak Punya Dia tidak Bisa Masuk Demikian Mudah-mudahan Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Un The Terima kasih.